Halo semuanya, Assalamualaikum Gimana nih puasanya teman-teman? Masih semangat kan? Harus semangat ya Alhamdulillah nih teman-teman Kita sudah di puasa ke-8 Dan insya Allah salah satu yang kita nanti-nantikan di bulan suci Ramadan bakalan cair nih teman-teman Ya itu adalah THR Bagi teman-teman yang menerima THR untuk diri sendiri Ataupun hanya menerima dari pak suami Pastikan lagi menantikan yang namanya THR cair THR tahun lalu teman-teman sudah berhasil beli apa nih? Terus THR tahun ini rencananya mau dipakai beli apa? Atau sama sekali belum ada rencana? Atau malah sudah merencanakan secara terperinci? Boleh dong komen di bawah ya Biar kita saling sharing Untuk aku sendiri selalu merencanakan sebelum THR cair ya teman-teman Aku mau apakan aja THRnya Aku pos-posin budgetnya untuk apa aja Karena jangan sampai kita kalah belanja saat THR cair Apalagi tahun ini aku sudah nggak menerima THR lagi untuk diri aku sendiri Jadi insya Allah hanya dari abinya khair aja Karena aku sudah nggak bekerja lagi tahun ini Otomatis aku harus membuat budget plan yang lebih teliti tahun ini Agar bisa lebih berkah lagi Sekalian aku mau sharing ke teman-teman Siapa tahu bisa menjadi inspirasi Yuk kita langsung mulai aja ya Pertama-tama aku bagi dulu ke dalam dua kategori penerima THR Untuk kategori yang pertama adalah Orang yang menerima THR ini orang yang tidak memiliki utang atau cicilan Nah aku sebut aja orang nomor 1 Jadi aku kasih angka romawi 1 disini Kemudian untuk kategori orang nomor 2 Yaitu orang yang menerima THR ini adalah orang yang memiliki utang atau cicilan atau kredit Sekarang teman-teman bisa jawab di dalam hati masing-masing Teman-teman itu termasuk di dalam kategori yang mana nih? Kalau aku sendiri termasuk di dalam kategori orang yang nomor 2 Yaitu orang yang memiliki cicilan Nah setelah kita tahu kita termasuk di dalam kategori orang nomor berapa Yuk kita bahas lagi selanjutnya Untuk kategori orang nomor 1 Masya Allah kalau THR cair itu dibelanjakan apa aja nggak masalah Dihabisin untuk beli baju nggak masalah Karena memang nggak ada utang atau cicilan Tapi menurut aku kurang bijaksana aja sih ya Kalau hanya sekedar dipakai untuk belanja Mungkin saja bisa dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat Tapi kembali ke diri masing-masing lagi ya Untuk format budget blendnya Pertama-tama kita harus menulis nominal THRnya ya teman-teman Supaya kita bisa pos-posin budgetnya untuk setiap kategori Nah aku tulis titik-titik aja ya Jadi kalau teman-teman mau pakai format ini Nanti tinggal diisi aja pas THRnya cair Setelah kita tulis nominal THR Selanjutnya adalah kategori yang pertama Yaitu kewajiban Jadi selalu ya kita ingat kewajiban Kewajiban setiap umat muslim di bulan suci Ramadan Adalah mengeluarkan zakat fitrah Jadi kita hitung total satu keluarga yang kita tanggung zakat fitrahnya Kemudian kita tulis nominal budgetnya berapa Supaya kita tahu ada berapa sisa budget setelah mengeluarkan zakat Nah kalau teman-teman punya anggaran sendiri untuk zakat fitrah Ini boleh di skip aja ya Untuk kategori orang nomor satu ini Menurut aku kewajibannya hanya ini aja ya Sekarang kita lanjut lagi ke kategori berikutnya Yaitu waktunya nih kita menggembungkan tabungan akhirat Bagi teman-teman yang sudah nonton video cara aku menabung Pasti sudah tahu ya Maksud aku disini adalah sedekah Apalagi sekarang bulan suci Ramadan ya teman-teman Aku kasih note ya teman-teman Ini berdasarkan dari kajian sedekah yang aku baca Kita dianjurkan untuk bersedekah mulai dari keluarga terdekat dulu Tetapi dengan catatan keluarga ini memang pantas menerima sedekah kita Atau yang tidak mampu Yang pertama itu ke orang tua dan mertua bagi yang sudah menikah Kita tulis juga nominal budgetnya disini Nah misalnya di bulan-bulan selain Ramadan Kita bisanya kasih sedikit ke orang tua kita Nah di bulan suci Ramadan ini ada THR Waktunya nih kita tambahin untuk kasih ke orang tua kita Sekarang yang kedua adalah Saudara kandung kita yang tidak mampu Karena kadang ya teman-teman Misalnya nih kita masing-masing sudah menikah Atau yang belum Kadang ada saudara kita yang belum memiliki pekerjaan Atau belum memiliki pekerjaan tetap Nah kita boleh nih lisin nama-nama saudara kita yang butuh sedekah kita Nah aku misalin aja yang pertama itu si A, si B Kemudian kita tulis juga nominal budgetnya berapa Jika saudara-saudara kita tidak tergolong kaya Ataupun tidak tergolong tidak mampu juga Kita kasih THR-THR kecil ke keponakan-keponakan kita Dan memang sih ya THR anak-anak selalu ada setiap tahun Setelah saudara terus masih ada sisa THR Kita lihat lagi nih tetangga terdekat yang tidak mampu Karena kita dianjurkan untuk berbuat baik ke tetangga ya teman-teman Nah ini waktunya kita bersedekah ke tetangga mumpung ada THR Nah teman-teman liskan aja namanya siapa Jika ada nomor 1, 2, 3 Terus jangan lupa tulis nominal budgetnya juga ya Setelah tetangga dan kemudian masih ada sisa Kita bisa sedekah lagi nih ke yang lebih jauh Misalnya ke Panti Asuhan Atau pembangunan pondok pesantren Tafiz Atau melalui organisasi zakat itu banyak banget Teman-teman cari aja yang terpercaya Dan tetap tulis nominal budgetnya ya Oh iya teman-teman Aku lupa tadi sebutin disini Nah kita bisa sedekah ke orang tua, saudara, dan seterusnya Kalau kita sudah bersedekah ke istri atau ke suami atau ke anak Karena keutaman sedekah misalnya nih bagi suami Yaitu kepada istri dan anak-anaknya Begitupun sebaliknya sedekah utama istri adalah ke suami dan anak-anaknya Jangan sampai suami atau istri dan anak kita masih butuh sedekah kita Kita sudah sedekah ke luar ya teman-teman Setelah tabungan akhirat Kita menambah sedikit ke tabungan dunia ya teman-teman Terserah aja sesuai tabungan teman-teman Misalnya nih logam mulia atau dana pendidikan anak Terserah ya masing-masing Kemudian jangan lupa tulis nominal budgetnya Kategori yang terakhir adalah dana lebaran Nah bagi teman-teman yang tidak memiliki anggaran tersendiri Atau nggak menabung untuk dana lebaran Nah THR ini solusinya Teman-teman bisa pakai untuk persiapan bahan makanan di hari raya Karena biasanya sih ya makanan di hari raya itu Wah-wah dan memang butuh cukup budget Untuk membeli persiapan itu Ataukah kita bisa pakai untuk membeli Baju untuk suami atau istri atau anak Terserah aja ya tergantung kita masing-masing Nah untuk tipe orang nomor 1 ini Menurut versi aku sudah ya sampai disini Kita ke kategori orang nomor 2 lagi Ini termasuk aku ya di dalamnya Untuk format budgetnya sama ya Pertama-tama kita harus tulis dulu nominal THRnya berapa Kategori yang pertama adalah kewajiban Tetap sama ya selalu mendahulukan kewajiban dulu Nah kewajiban setiap muslim di bulan suci Ramadan Yaitu zakat fitrah Jadi sama ya teman-teman kita tentuin lagi Total satu keluarga Zakat fitrahnya berapa Terus kita tulis nominal budgetnya disini Bagi teman-teman yang memiliki anggaran sendiri Juga boleh di skip lagi ya untuk zakat fitrah Kewajiban yang kedua adalah melunasi utang Karena hukumnya wajib ya teman-teman Kenapa bukan sedekah dulu Karena sedekah itu hukumnya sunnah mu'akat Artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan Artinya mendekati wajib Sedangkan melunasi utang adalah kewajiban ya teman-teman Jadi tentunya kita harus mendahulukan yang wajib dulu Jadi gak apa-apa gak sedekah dulu Yang penting kita melunasi utang kita ya teman-teman Karena insya Allah pahalanya akan lebih besar Melunasi utang dibanding sedekah ya teman-teman Ini bagi orang-orang yang memiliki utang Aku bahas sedikit dulu ya Masalah sedekah bagi orang-orang yang memiliki utang Ini berdasarkan dari kajian-kajian sedekah yang aku baca ya teman-teman Kita boleh kok tetap bersedekah bagi orang-orang yang memiliki utang Dengan catatan harta yang dimiliki Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah THR Bukanlah satu-satunya harta yang bisa kita pakai untuk membayar utang Tetapi sebaliknya jika THR ini adalah satu-satunya yang bisa kita pakai Untuk melunasi utang kita Nah kita berkewajiban untuk memakai itu melunasi utang ya teman-teman Jadi nggak apa-apa nggak bersedekah dulu Kita tunaikan dulu yang wajib kita ya teman-teman Jadi kita tahan-tahan dulu untuk membeli sesuatu yang sifatnya keinginan Atau yang nggak urgen-urgen banget Nah yang penting adalah kita menunaikan yang wajib dulu ya teman-teman Seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bahaki Siapa saja yang berutang dan ia tidak bersungguh-sungguh untuk melunasinya Maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri Nah uzubillah jangan sampai ya teman-teman Kemudian hadis riwayat At-Tirmidzi Ruh seorang mukmin yang sudah meninggal terkatung-katung karena utangnya Sampai utangnya dilunasi Subhanallah ya teman-teman Jadi memang ya kita sangat ditekankan untuk melunasi utang Jadi mumpung ada THR nih teman-teman Jangan tunda-tunda lagi untuk melunasi utang Apalagi kalau THR ini bisa melunasi seluruh utang kita loh teman-teman Setelah melunasi utang Kemudian masih ada sisa THR Nah kita boleh lagi nih untuk membayar cicilan atau kredit Entah itu seluruhnya atau separuhnya saja Supaya mengurangi beban kita ya teman-teman Karena ini termasuk kewajiban Nah aku bedakan antara yang melunasi utang yang nomor 2 Dengan cicilan atau kredit ya teman-teman Karena misalnya nih untuk kredit itu sifatnya Ada hitam di atas putih ya teman-teman Misalnya kredit di bank atau cicilan rumah Beda kalau untuk melunasi utang maksud aku yang di nomor 2 Misalnya kita minjem ke keluarga, teman, saudara dan semacamnya ya teman-teman Yang sifatnya nggak ada hitam di atas putih Setelah menunaikan kewajiban Nah baru nih kita bisa ke kategori tabungan akhirat Atau sedekah-sedekah ya teman-teman Dan sebenarnya menunaikan kewajiban itu juga untuk akhirat kita Tapi aku bedakan aja disini maksud aku adalah sedekah ya teman-teman Nah untuk kategori tipe orang nomor 2 ini Yang pertama itu sedekahnya ke istri, anak, atau suami ya teman-teman Aku tulis Karena biasanya sih ya kalau orang-orang yang memiliki cicilan Seperti aku pribadi Terkadang ada kebutuhan suami atau anak yang kita tahan dulu di bulan sebelumnya Karena sifatnya nggak terlalu urgent di bulan itu Dan misalnya nih bulan ini sudah urgent atau bulan depan Nah kita boleh simpan THR ini untuk anak atau suami kita Nah misalnya nih untuk dana pendidikan anak Nah itu termasuk sedekah ke anak kita ya teman-teman Jadi kita perhatikan dulu suami atau istri atau anak kita ya teman-teman Sebelum bersedekah keluar Jangan sampai ada kebutuhan yang urgent untuk mereka Tetapi kita lupa dan sibuk sedekah di luar ya teman-teman Kemudian misalnya nih untuk perbaikan atap yang bocor Nah ini boleh ya termasuk sedekah untuk diri kita sendiri Kenapa? Karena ini sifatnya memang urgent adalah perbaikan Bukan hanya dari segi keindahan Tetapi sifatnya memang suatu kebutuhan yang penting ya teman-teman Jadi kita pakai dulu untuk kebutuhan kita Dan jangan lupa tulis lagi masing-masing nominal budgetnya ya Setelah bersedekah ke suami atau istri atau anak Kita ke orang tua dan mertua ya teman-teman Nah kita tulis juga nominal budgetnya berapa masing-masing Setelah orang tua baru kita ke saudara kandung yang tidak mampu Sama ya sama tipe orang nomor 1 tadi Nah kita list juga nama-nama saudara kandung kita yang tidak mampu Yang butuh sedekah kita Nomor 123 terserah teman-teman aja Berapa saudaranya yang mungkin ada yang tidak mampu Kemudian tetangga terdekat yang tidak mampu Jadi kita listin lagi 123 tetangga siapa yang tidak mampu Terus jangan lupa menulis masing-masing nominal budgetnya ya Nah setelah itu sama lagi ya Yaitu kita boleh tambah-tambahin tabungan dunia kita Misalnya logam mulia, dana pendidikan, dan lain-lain sesuai dari tabungan kita masing-masing Kemudian yang terakhir adalah dana lebaran Jadi ini sama ya menurut aku karena memang yang berbeda hanyalah di kewajiban untuk orang tipe nomor 1 dan tipe nomor 2 Oke teman-teman inilah budget plan THR versi aku Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman Bagi teman-teman yang setuju boleh kok pakai format budget plan ini Dan bagi teman-teman yang gak setuju gak apa-apa di skip aja Karena kembali ke diri masing-masing ya teman-teman THR ini adalah hak kita masing-masing Jadi terserah kita mau kita apakan Aku hanya ingin sharing aja Gimana sih budget plan aku untuk THR tahun ini Oke deh teman-teman Semoga video-video aku selalu bermanfaat dan menginspirasi Jika teman-teman suka video ini Boleh bantu aku ya Dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share Di seluruh sosial media kalian Selamat menjalankan ibadah puasa Dan tetap semangat ya Wassalamualaikum Selamat menikmati